Suasana kantor imigrasi kelas 1 Malang yang terletak di Jalan Raden, Panji, Suroso, Kota Malang nampak lengang dan ditutup. Di pagar yang tertutup, tiga kertas tertempel. Tertulis upaya pencegahan penularan COVID-19 kantor imigrasi kelas 1 TPI Malang menghentikan seluruh pelayanan keimigrasian untuk warga negara asing maupun warga negara Indonesia sementara. Pemohon pelayanan keimigrasian yang sudah mendapatkan antrian juga diminta untuk menjadwalkan ulang. Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Joko Widodo menuturkan penutupan kantor dilakukan mulai 31 Januari 2022 dikarenakan lima karyawan terpapar COVID-19. Guna mencegah persebaran virus meluas, seluruh karyawan menjalani WFH dan tracing serta sterilisasi pun dilakukan. Mempertimbangkan adanya lima karyawan yang dinyatakan positif COVID-19. Maka terhitung mulai tanggal 31 Januari 2022 hingga tanggal 1 Februari 2022 kantor imigrasi kelas 1 TPI Malang ditutup. Kepada pemohon pelayanan keimigrasian yang sudah mendapatkan antrian pada tanggal 31 Januari 2022 lewat aplikasi APAPO akan dilayani pada hari Rabu 2 Februari 2022. Penutupan dilakukan selama dua hari sampai 1 Februari mendatang. Pemohon pelayanan keimigrasian yang mendapat antrian pada hari ini akan mendapat pelayanan pada Rabu 2 Februari mendatang. Dari Danusantara, Kompas TV Malang, Jawa Timur.